Assalamualaikum, salam satu lara, salam satu habis, salam jedor dari CV Asodor Togos senapan angin terbesar kedua di Indonesia, ingat senapan angin, ingat asodor Kali ini kita akan undi satu senapan lagi ya Untuk dirimu di korban senapan angin CV Asodor Untuk kali ini kita akan undi lagi yang kita ambil dari video ini Video CV Asodor Ingat, wajib like, komen, dan subscribe Tanpa like, komen, atau subscribe Hadiah dianggap hangus Oke, ini saya sebelum saya undi Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan Satu, om, kalau saya itu sudah pernah dapat Apakah bisa dapat lagi? Bisa Contohnya kemarin Yang namanya, tas nama Pradana Siapa kemarin ya? Yang baru kemarin Sampai jenis Yang ingat, Pradana Pokoknya ini Pradana lah Denny Pradana Denny Pradana itu sudah pernah dapat tele Kalau nggak salah Itu kemarin dapat lagi senapan Nah, itu menandakan bahwa CV Asodor bukan kaleng-kaleng dan bukan main-main Jadi, itu semuanya bersifat random Kita klik menggunakan komen picture Ya, YouTube komen picture Dan itu bersifat random Bersifat Bersifat Ya, itu semuanya Sopo-seng untuk Ya, aku yang dapat Berarti rezekimu Ada yang komen Om, saya sudah subscribe Dan dari 2018 belum dapat-dapat Berarti belum rezeki kawan Kita tidak ada yang namanya intervensi Jadi, kawan-kawan perlu Lebih banyak komen lagi Tapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Karena, banyaknya yang ngaku-ngaku menggunakan Apa namanya Akun palsu dan akun editan Maka, mulai hari ini Komen harus menggunakan nama dan alamat Misalnya, ingat senapan angin Ingat CV Asodor Saya ingin bocap bul-ex Dari siapa? Misalnya, dari Denny atas nama Atas nama Denny, Tangerang Selatan misalnya Ya, atau Denny lebih lengkap ya Denny kecamatan apa? Desanya apa? Kabupaten apa? Dan, untuk konfirmasi Wajib menggunakan KTP yang sama dengan Yang kamu komen Ya, untuk menghindari Lebih banyak penipuan Atau yang ngaku-ngaku Memang, untuk kita Tim kita banyak Tapi, daripada kebanyakan kerjaan Ya, harus ngecek satu-satu Ini benar apa tidak Mulai sekarang Wajib komen Menggunakan nama dan alamat lengkap Nomor HP tidak usah Cukup nama dan alamat Kamu mau apa? Dan nama dan alamat Itu berlaku karena apa? Karena mulai Juli, kawan Mulai Juli kita akan undi Dua senapan tiap bulan Dua senapan tiap bulan Mulai Juli Ya, untuk harinya Tanggalnya berapa? Oh, rahasia Bisa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, sampai tanggal 30 Pokoknya satu bulan dua kali Dan, dilarang spam komen Cukup satu akun satu komen Oke Begitu, kawan Itu pengumuman dan sekaligus waro-waronya Untuk pengendian itu random Ingat Pemenang wajib konfirmasi 30 menit setelah di-upload Tidak boleh lebih Di atas 30 menit dianggap Bangus Oke Dan Untuk Konfirmasi Wajib foto kartu PP Dan Untuk Komen Dilarang di-edit Ya Misalnya kemarin Mintanya bul-ax Terus Mintanya lagi kembali Ke yang lain Ya, itu Tidak boleh Dan tidak boleh Sesuai Tidak boleh Yang Sesuai Tidak sesuai Dengan yang Kita Minta Yang kita Apa nama Kita waro-warokan Misalnya kemarin itu Saya dapat komen Nah, ini yang komen ya Kita Random Kita Kita klik Dan ternyata Mintanya apa? Mintanya Mahameru Lolos Lu gak jadi dapet Kasian deh lu Makanya Sesuai lah ya Oh Dapetnya Mintanya Mahameru Sedangkan kita Yang kemarin kita Kita Mau bagikan Itu Bull-ax Terus Barakuda-ax Dan Itulah pokoknya ya Lali aku Itu Ya, makanya Sesuai dengan Yang kita Yang kita Waro-warokan Atau kita Informasikan ya Nanti tanggal 1 Kita akan informasikan Dua senapan Yang akan kita Undi Di Satu bulan itu Ya Entah tanggal 1 2 3 Atau mungkin tanggal 15 Atau bisa Tanggal 21 Ya Pokoknya Intinya Pantengi terus Seviat sedor Siapa tahu Itu adalah Renjekimu Ya Oke kawan Terima kasih Untuk yang dapat Hari ini Siapa Langsung kita Buka Random Random Comment Picture Oke Kita Random Comment Picture Dulu Ding 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 Oke Ini yang dapat H Sa Sa Jose Z H 3 E H Sa Jose S nya 2 Sa Jose Strip H Z H 3 E H Mereka Comment Semoga CV A Sodor Semoga CV A Sodor Sukses Terlalu Ingat Senapan Angin Ingat CV A Sodor Minta Fx Barakuda Kalau Dapat Giveaway Alhamdulillah Dapat Giveaway Lu Lu Dapat Kalau Dapat Ini berarti Orang Yakin Kalau Dapat Dapat Mintanya Fx Barakuda Oke Fx Barakuda Gratis Untuk Musa Jose Intinya Permintaannya Yosikulah Kawan Kawan Saya ulangi lagi Untuk Mulai Hari Ini Komen Wajib Menggunakan Nama Alamat Lengkap Sesuai Dengan KTP Di Komen Ingat Senapan Angin Ingat CV A Sodor Blah Blah Dan Saya Minta Predator Bull X Misalnya Terus Dari Ini Kalau Sini Nama Sapik Dari Sapik Saifuddin Di Mindahan Kidul Kabupaten Jepara Wah Gitu Itu Wajib Oke Terima kasih Salam Satu Salam 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Salam 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 Hari CV A Sodor Toko Senapan Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat CV A Sodor Berjumpa Lagi Dengan Saya Rizky Jambul Admin Satu Dan juga Admin Tiga Di CV A Sodor Oke Teman Teman Di video Kali Ini Kita Spesial Bikin Promo Cuci Gudang Lagi Teman Teman Nah Ini Selanjutnya Peserta Selanjutnya Yang Kita Buat Promo Cuci Gudang Kali Ini Yaitu Adalah Unisna Panangin Bocap Predator Bumbara Mantap Sekali Teman Teman Bumbara Badan Usaha Milik Masjid Baitur Rohman Kita Langsung Buat Promo Cuci Gudang Harganya Mulai Tiga Jutaan Saja Teman Mantap Sekali Kan Teman Teman Nah Ini Predator Bumbara Milik Masjid Fahitur Rohman Teman Teman Lagi Membutuhkan Dana Langsung Dibuat Promo Cuci Gudang Biar Baranya Habis Dan Juga Dayanya Tepat Mengalir Ya Seperti Itu Terima Kasih Nah Sebelum Kita Bahas Tentang Spek Spek Kita Kita Lihat Dulu Betapa Hebatnya Akurasi Dari Unis Senapan Angin Boca Predator Bumbara Langsung Saja Tanpa Berlama Lama Kita Simak Video Tes Akurasinya Dan Sebelum Itu Jangan Lupa Diklik Tombol Subscribe Dan Klik Tombol Lonceng Serta Tampilkan Komentar Baikmu Sesuai Pilihan Senapan Mantap Sekali Seperti Terima Kasih Langsung Saja Kita Simak Video Tes Akurasi Dari Unis Senapan Angin Boca Predator Bumbara Kali Ini Oke Teman Teman Ini Dia Kita Mau Tes Akurasi Unit Yang Kita Buat Promo Cuci Gudang Kali Ini Kemarin Sudah Ada Predator Bumbara Kuda Predator Bull Axe Kita Cuci Gudang Kali Ini Predator Bumbara Bumbara Badan Usaha Milik Masjid Bayitur Rohman Kita Membantu Masjid Supaya Masjid Cepat Selesai Pembangunannya Ya Teman Teman Ini Langsung Kita Buat Promo Cuci Gudang Ya Teman Teman Soalnya Masjid Memang Butuh Dana Banyak Ini Langsung Kita Buat Promo Cuci Gudang Ini Kita Tes Akurasi Biar Membuktikan Kepada Kalian Semuanya Bahwa Akurasinya Powernya Juga Mantap Ya Teman Teman Nah Ini Kita Tes Akurasi Kurang Lebihnya Ini Di Jarak 25 Meter Nah Ini Kita Setel Teleskopnya Sebelum Kirim Ya Teman Teman Nah Kita Memang Tes Jaraknya Kurang Lebih 25 Meter Ya Paketnya Ragum Ini Ya Teman Teman Soalnya Biar Benar Benar Nyetel Teleskopnya Nyetel Akurasinya Biar Ketemu Ya Teman Teman Jadi Kalau Bagus Nah Dibuat Berburu Apapun Pasti Mantap Sekali Nah Ini Untuk Pelurunya Yang Cocok Menggunakan Hercules Ya Hercules Seperti Biasa Double ring Mantap Sekali Ya Teman Teman Nah Ini Kita Pelurnya Yang Cocok Menggunakan Hercules Yang Kalibernya 4,5 Millimeter Pokoknya Disini Gak ada Kaliber Yang Lebih Dari 4,5 Tidak Ada Kita Jualnya Barang Barang Halal Halal Saja Barang Barang Yang Legal Di Indonesia Oke Tanpa Berlama Lama Langsung Kita Simak Video Tes Akurasinya Terlebih Dahulu Ya Teman Teman Itu Dada Tempat Yang Kosong Oke Pas Di Reticle Apakah Masih Pelung Satu Lobang Disitu Ya Teman Teman Mantap Sekali Pelung Satu Lobang Dua Kali Mantap Tiga Kali Mantap Sekali Wah Mantap Banget Ya Teman Teman Empat Kali Lima Kali Kita Tempin Satu Kali Lagi Oke Mantap Sekali Ya Teman Teman Belung Satu Lobang Dan Agak Groping Rapet Ini Powernya Benar Benar Mantap Sekali Mantap Banget Teman Teman Powernya Cocok Sekali Buat Di Game Buat Small Game Pun Sangat Cocok Sekali Ya Teman Teman Buat Game Jangan Ragu Meskipun Pakai Kalib 4,5 Millimeter Tenang Saja Tambahin Powernya Kenakan area fatal Pasti Akan Tumpang Juga Oke Terima kasih Itu dia Sedikit Tes akurasi Dari Predator Bumbara Yang kita Buat Cuci Gudang Pasti Kalian Kepo Dengan Harganya Disimak Nanti Video Tentang Tentang Spek Dan Harga Di Video Selanjutnya Oke Terima Kasih Langsung saja Kita Bahas Tentang Spek Dan Harga Dari Unisna Penangin Boca Predator Bumbara Ini Check it out Oke Teman Teman Tadi Tes Akurasinya Sangat Mantap Sekali Ya Teman Teman Tadi Pelurunya Yang cocok Menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 Grain Kita tes Di jarak Kurang Lebih 25 Meter Mantap Sekali Ya Teman Teman Untuk Larasnya Pilihan Dari Bumbara Ini Teman Teman Ini Jara idealnya Bisa 50 Meter Group Rapat Tergantung Skill Anda Semuanya Oke Untuk Harga Promo Cuci Gudang Kali Ini Harganya Berapa Untuk Promo Cuci Gudang Kali Ini Kalau Pengen Beli Unitnya Ini Harganya Cukup Rp3.300.000 Saja Ya Teman Teman Kalian Dapat Bonus Talisan Gantuan Peluru Peluru Tes Magajin Perdam Sama STKS Belum Sama Ongkir Ya Teman Teman Kemarin Harga Predator Bumbara Ini Di Angka Rp4.100.000 Ya Teman Untuk Unitnya Plus Bonus Sekarang Langsung Turun Harga Menjadi Rp3.300.000 Saja Kalau Sudah Dapat Plus Bonus Tadi Belum Sama Ongkir Ya Teman Teman Kalau Mau Beli Paket Full Set Kalian Sudah Dapat Tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop Gamma Ukuran 3 9x40 Dan Tambahan Kelengkapan Tas Perdam Magajin Tadi Ya Teman Teman Belum Sama Ongkir Unitnya Cukup Rp3.300.000 Kalau Beli Paket Full Set Harganya Cukup Rp4.000.000 Saja Harga Tersebut Belum Sama Ongkir Pokoknya Harga Cuci Gudang Belum Sama Ongkir Tenan Harganya Jelas Unitnya Plus Bonus Rp3.300.000 Kalau Beli Paket Full Set Cukup Rp4.000.000 Saja Mantap Sekali Untuk Sedikit Cepek Dari Predator Bumbara Ini Dia Menggunakan Laras Pilihan Dari Bumbara Sendiri Panjang Laras Kurang Lebih 60 cm Kalau Yang Suka Pake Laras Panjang Ada Yang Pake Laras Pendek Pun Juga Ada Tapi Yang Ini Menggunakan Laras Panjang Kurang Lebih 60 cm Jarak Ideal 50 Meter Tergantung Skill Anda Semuanya Untuk Pelurunya Yang Cocok Menggunakan Peluru Hercules Berat 13,6 Green Mantap Sekali Teman Teman Pelurunya Cocoknya Pake Hercules Terus Jangan Dikota Ganti Pake Peluru Peluru Lain Mantap Sekali Nah Ini Laras Banyak Dari Bahan Baja Pake UD13 Alur 12 Kaliber Menggunakan Kaliber 4,5 Millimeter Pokoknya Disini Di Semi Sodor Gak Ada Kaliber Yang Lebih Dari 4,5 Millimeter Tidak Ada Kalibernya 4,5 Millimeter Semuanya Seperti Itu Mantap Sekali Nah Ini Dia Juga Udah Dilindungi Dengan Serobong Jadi Luar Larasnya Aman Kalau Terkena Air Hujan Tidak Karatan Untuk Peralatan Larasnya Yang Dalam Kalian Yang Pertama Jangan Digotaganti Untuk Pelurunya Kalau Udah Cocoknya Pakai Hercules Terus Jangan Digotaganti Pakai Peluru Peluru Lainnya Peralatan Peralatan Ini Ini Juga Bisa Bisa Dipasang Perdam Sudah Ada Derat Penutup Larasnya Juga Nanti Kalian Dapat Bonus Perdam Kita Setelkan Dari Sini Juga Mantap Sekali Untuk Tabung 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 500cc Kapasitas Menangin Ada 2700 2800 PSI Untuk Kapasitas Tersebut Kalau Setelan Paling Irit Juga Bisa Menghasilkan 100x Untuk Jumlah Tembakannya Setelan Paling Irit Buat Jarak 10m Saja Empowernya Kecil Kalau Pengen 100x Tapi Tenah Saja Bocap Kalau Setelan Agak Keras 30x Sampai 50x Biasanya Nyampe Kalau Bocap Bisa Banyak Untuk Jumlah Tembakannya 30x Masih Bisa Itu Dari Angin 2700 Sampai 1500 Bukan Sampai 0 Pokoknya Habis Menembak Kok Angin Udah Sampai 1500 Wah Jangan Ditembakkan Lagi Teman Teman Diisi Lagi Kalau Kalian Kehabisan Sampai 0 Nah Nanti Isinya Agak Susah Ada Keluar Angin Dari Laras Kalau Yang Pakai Knockdown Gampang Tinggal Copot Tabungnya Diisi Juga Bisa Tapi Ini Belum Knockdown Seperti Itu Ini Tabungnya Banyak Dural Pakai OD 60 Millimeter Mantep Sekali Ya Teman Teman Untuk Perhatian Tabungnya Yang Pertama Diisi Di Aman Saja 2700 2800 PSI Biar Seal Yang Ada Di Dalam Sini Biar Awet Kuatan Lama Soalnya Yang Angin Terbuat Dari Seal Seal Itu Bahannya Dari Karet Ya Ada Masanya Kalau Ada Kebocoran Itu Hal Wajar Kita Udah Antisipasi Bawakan Separate Cadangannya Dari Disini Ya Teman Teman Seperti Itu Untuk Pengisian Angin Dia Udah Menggunakan Mini Kopler Jadi Colokkan Sese Keselampokannya Untuk Manometer Ada Di Sebelah Kiri Di Antara Sambungan Chamber Dan Sambungan Tabung Mantep Sekali Untuk Chamber Ini Udah Menggunakan Chamber Monolet Banyak Dural Seri 6 Pembuatan Semi C Dalam Masih Menggunakan Dalaman Baja Pernya Masih Super Standard Tapi Tadi Powernya Sangat Sangat Keras Sekali Ya Teman Teman Itu Ini Setelah Sedang Teman Teman Mantep Tadi Nah Untuk Tarikannya Udah Menggunakan Tarikan Seat Lever Bisa Pake Magagin Di Tengah Sini Dan Juga Pake Single Shoot Untuk Rail Mounting Yang Atas Ini Menggunakan Rail Telescope Rail 11 Jadi Semua Telescope Bisa Masuk Kecuali Yang Pake Bikat Ini Yang Bawah Kalau Ini Ketinggian Pake Yang Bawah Juga Bisa Rail Rail Pake Rail 11 Juga Oke Mantap Sekali Untuk Triggernya Menggunakan Trigger Match Wah Ini Tadi Masih Ketarik Ya Teman Teman Mohon Maaf Saya Pun Kaget Nah Ini Triggernya Pake Trigger Match Udah Ada Safety Trigger Juga Kalau Didorong Ke Belakang Atau Kedepan Ini Oh Kedepan Dia Otomatis Kunci Kalau Ke Belakang Dia Normal Lagi Oke Mantap Sekali Untuk Cancel Koka Bisa Diletakkan Di Sebelah Kanan Dan Juga Bisa Diletakkan Di Sebelah Kiri Pun Juga Bisa Untuk Popor Ini Belum Pake Popor Lipat Masih Menggunakan Popor CTR Bisa Maju Dan Mundur Juga Untuk Setelan Power Ada Di Belakang Sini Juga Udah Diluar Nah Kalau Pengen Agak Irit Diputer Saja Ke Sebelah Kiri Dia Nanti Agak Irit Kalau Pengen Agak Keras Power Nah Ditambahin Saja Diputer Ke Sebelah Kanan Oke Mantap Sekali Untuk Di Bawas Ini Kalau Kalian Berat Megangnya Bisa Dipakein Bipot Nah Rail Yang Bawas Ini Bisa Dipasain Bipot Nah Segitiganya Bisa Dimunjurkan Juga Bisa Terus Juga Dimajukan Bisa Bipot Diletakkan Di Belakang Sini Juga Bisa Tanpa Ada Rail Tambahan Lagi Di Bipot Jadi Udah Ada Terpasang Ini Rail Tinggal Beli Bipot Saja Kalian Seperti Itu Ya Teman Teman Pegangannya Menggunakan Handgrip Ori Karet Oke Mantap Sekali Nah Untuk Laras Ini Ya Teman Teman Jarak Idealnya 50 Meteran Tergantung Skill Anda Semuanya Untuk Pelurunya Yang Cocok Ini Menggunakan Peluru Hercules Beratnya 13,6 Grain Nah Ada Garansinya Juga Larasnya Teman Teman Meskipun Harga Cuci Kudang Ini Ada Garansi Akurasi Satu Minggu Untuk Garansi Tabung Garansinya Dua Minggu Ya Teman Teman Garansi Tabung Yang Meliputi Tabung Pecah Atau Adanya Jember Pecah Ya Teman Antisipasi Juga Bawakan Seper Pacardangannya Ada Seal Atau Falep Nah Kita Juga Udah Bawakan Ya Teman Teman Nanti Kalau Ada Kebocoran Kita Pandu Dari Sini Seperti Itu Ya Teman Teman Biasanya Seal Robe Atau Falep Ada Kemasukan Kotoran Nah Letak Falep Itu Ada Di Tengah Sini Teman Teman Kalau Ada Kebocoran Dari Tengah Sini Dipuka Akan Ada Kebocoran Dari Sini Ya Teman Teman Pokoknya Dibuka Saja Ada Juga Tutorialnya Banyak Di Youtube Ya Teman Teman Pokoknya Jenis Pocah Predator Sama Toga Biasanya Dari Mini Kuplor Kemasukan Kapas Pun Juga Bisa Seperti Itu Ya Teman Teman Nah Pokoknya Di CBA Sodor Kita Pandu Sedikit Sedikit Kalau Ada Terjadi Masalah Yang Penting Kalian Sabar Ya Teman Teman Seperti Itu Oke Teman Teman Itu Dia Sedikit Penjelasan Spek Dan Juga Harga Dari Unis Senapan Angin Bocah Predator Bumbara Ini Ya Stoknya Ya Masih Sepuluh Ya Ada Ya Teman Teman Kita Buat Promo Cucing Gudang Siapa Cepat Dia Yang Dapat Untuk Promo Ini Hanya Berlaku Sampai Akhir Bulan Saja Siapa Cepat Dia Yang Dapat Pokoknya Ya Teman Teman Harganya Tadi Udah Jelas Spek Nya Pun Juga Udah Jelas Tes Akurasinya Apalagi Tadi Juga Udah Jelas Sekali Ya Teman Teman Mantap Seperti Itu Terima Kasih Pokoknya Yang Sudah Minyima Video Ini Pokoknya Jangan Lupa Diklik Tombol Subscribe Dan Klik Tombol Lonceng Dan Dan Jangan Lupa Ditabah Komen Terbaik Kali Ini Saya Rizky Jambul Pamit Undur Dede Dulu Salam Salam Satu Laras Salam Satu Bis Salam Cedor Dari CVA Sodor Toko Senapan Angin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat CVA Sodor